Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron bidadari surgamu Dimanapun ada berada, balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita Sinetron bidadari surgamu untuk episode selanjutnya Demi menutupi kejahatan, Sofia kini nekat membuang ajam ke jalanan Sungguh tega seorang ibu yang nekat Membuang sosok anak kandungnya berada di pinggir jalan Namun untungnya ya guys, sebuah kejahatan mungkin akan segera terbongkar Karena memang Sofia sendiri disini akan segera mendapat panggilan dari pihak berwajib Atas kasus yang selama ini menimpa terhadap Fadil Karena memang insiden Kecelakaan tersebut dilakukan oleh Sofia yang memukul Fadil dengan pot bunga Karena memang kejadian tersebut terlihat oleh ajam dan kemungkinan besar Ajam pun disini akan berkata sejujurnya Terhadap Dennis begitu juga dengan pihak berwajib Karena memang pihak polisi sendiri sempat memintai keterangan dari ajam Yaitu anak dari Sofia Dan disinilah Sofia pun merasa kalau dirinya terancam Sehingga ia pun sangatlah begitu nekat Membuang ajam di jalanan Karena yang pada akhirnya guys Disini Sofia pun akan mendapatkan karma Dan ia juga akan mendapatkan tampolan dari sosok suaminya Yang sangat begitu kejam bagaikan Mike Tashen Lalu bagaimanakah sinopsis singkatnya di alur cerita? Sinetron beda dari surgamu untuk episode selanjutnya Namun sebelum melanjut juga guys Ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangga baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Dan terupdate seputar sinetron Bida dari surgamu Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan Bida dari surgamu Kedepannya semakin menarik lagi ya guys Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Dalam episode kali ini guys Terlihat bahwasannya si Sakinah Dan Angel akan ke kantor polisi Untuk menjemuh keadaan Dennis Yang memang kali ini Dennis pun sedang ditahan Di dalam sebuah kantor polisi Untuk beberapa hari ke depan Setelah tentang sekebenarannya Kejahatan yang memang dilakukan oleh Dennis Namun sayangnya Hal tersebut diketahui oleh Pak Haidar Karena memang Di sini Pak Haidar pun mendapatkan laporan dari Shinamira Tidak hanya itu Namira yang kemudian terus mengompori Pak Haidar Agar mencegah Sakinah bertemu dengan Dennis Dikarenakan situasi saat ini semakin memanas Akhirnya Pak Haidar secepatnya pergi Dan melarang Sakinah menemui Dennis Tak sampai di sana saja guys Karena racun yang sudah disebar oleh Shinamira Bebengus Namira Hingga saat ini Si Pak Haidar juga tidak sadarkan diri Di sini pun sampai salah paham Dengan keberadaan Angel Pak Haidar yang tak tahu apa-apa tentang Angel Kemudian ia pun mengingatkan Agar Angel tidak memanfaatkan Untuk bisa mendekatkan lagi Dennis Dengan Sakinah Sehingga di sini terlihat juga Pak Haidar meminta Sakinah Untuk pulang ke rumahnya Namun karena ini Sakinah sedikit memaksa Sakinah memohon kepada Fahidar Agar supaya mengizinkannya membuat Deninya pun bisa bertemu Ataupun menjenguk Dennis Di dalam sebuah tahanan Untuk di episode selanjutnya Seperti kita ketahui juga ya guys Bahwasannya demi menyelamatkan diri Dari jerat hukum Sofia pun sangatlah begitu nekat Sampai-sampai ia pun tega membuang Sosok Ajam Alias anaknya tersebut Karena di sini Ajam sangat meresahkan Sofia si Ajam pun bersikeras Ingin memberitahu Sakinah Melalui surat yang ditulisnya Hingga Sofia nekat membuang Ajam Akan temui keluarga Pak Mario Agar dirinya bisa katakan yang sesungguhnya Dengan harapan bisa menolong Dennis Sementara di rumah Fahidar Nampak gempar karena memang Ajam pun hilang Salim yang mencurigai Sofia Di balik hilangnya Ajam Terus mendesak Sofia agar berkata jujur guys Sofia diinterrogasi agar memberitahukan Dimana semuanyian Ajam Namun di sini lagi-lagi saling Diperdayakan oleh Sofia Sofia pun berhasil mengoceh dan memperbudak Keluarga dari Fahidar Dengan berpura-pura menangis Histeris Sementara Sinamira dan Sifodo Terus mengusung rencana Agar Fahidar segera membereskan Perceraian Sakinah dan Dennis Sinamira juga terus berpikir keras guys Dan Dennis bagaimana caranya agar dirinya bisa terhindar Dari malam pertamanya bersama Andre Untuk di episode selanjutnya Nampaknya Andre mulai kesal dengan tingkah Kelakuan dan sifat Sinamira Andre disini juga mulai tegas kepada Sinamira Hingga Namira terlihat kebingungan Yang pada akhirnya bagaimana cara dirinya Membuat Andre tetap jinak dihadapannya Untuk episode selanjutnya juga Akhirnya Dennis pun bebas dari tuntutan Fadela Namun disini Fahidar tetap pada pendiriannya Untuk bisa memisahkan Sakinah dan Dennis Karena memang selama ini Otak dari Fahidar pun telah dicuci Oleh anak tirinya yaitu Namira Disini Dennis tak mau menyerah begitu saja guys Dennis pun selalu berjuang Dan kemudian pergi ke rumah Fahidar Karena memang selama ini guys Dennis juga tidak akan pernah berputus asa Untuk bisa mendapatkan kembali cintanya Terhadap Sakinah Dennis akan kembali meminta maaf kepada Fahidar Dan berjanji akan bersungguh-sungguh Menyayangi Sangerah dan tidak akan pernah Menyanyiakannya lagi Namun nampaknya guys disini Fahidar Tak mampu semudah itu Untuk bisa percaya terhadap Dennis Buat memberikan maaf kepada Dennis Juga Fahidar pun tak izinkan Dennis Masuk ke rumahnya Sekalipun hanya untuk bertemu Dengan Sakinah Disini juga Dennis pun terlihat Bersungguh-sungguh Dennis pun Tetap berdiri di gerbang rumah Fahidar Dan tak mau pergi sebelum mendapatkan Maaf dari sosok Mertuanya tersebut Nah guys Ataupun sahabat kalian Mungkin hanya itu saja Sedikit ulasan dan prediksi Dalam sebuah alur cerita Sinetron Bidadari Surgamu Terima kasih bagi kalian Yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya